Haleluya Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita Saudara selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yaremia Di hari yang dijadikan Tuhan, di pagi yang diberkati Tuhan ini saudara Saya sungguh sangat bersuka cita kembali bisa menyapa saudara dalam program Doa Pagi Haleluya Saudaraku sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita, kita sama-sama berdoa Kita datang kepada Tuhan merendahkan hati kita di hadapannya Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia, Bapak yang selalu mengasihi kami Pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan Kami bersyukur, kami berterima kasih Untuk penyertaan perlindunganmu Sepanjang istirahat kami Tuhan Kau memberkati tidur kami Kami juga mengucap syukur untuk pagi yang baru Tuhan Pagi ini kami mau mendengar firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan Beri kami hikmat pengertian untuk kami bisa mengerti kebenaran firmanmu Kuatkan dan teguhkan setiap kami anak-anakmu Dimanapun kami ada Bapak Biar engkau menyatakan hadiratmu Tuhan Biar damai sejahtera sukacita engkau limpahkan Kepada setiap pribadi yang mengikuti program doa pagi ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pakai mulut bibir hambamu menyampaikan firmanmu Kami siap mendengar firmanmu Haleluya Amin Haleluya Saudaraku mari kita buka Masmur 18 Ayat 4 dan 7 Firman Tuhan tertulis demikian Terpujilah Tuhan seruku Maka aku pun selamat daripada musuhku Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Kepada Allahku Aku berteriak minta tolong Yang mendengar suaraku dari baiknya Teriakku minta tolong kepadanya Sampai ke telinganya Terpujilah nama Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Siapapun kita di dunia ini saudara Kita tidak selalu mengalami keadaan yang selalu baik Ada saat-saat dimana kita menghadapi kesesakan di hidup ini Yaitu keadaan yang sulit Keadaan yang berat Keadaan yang kita tidak harapkan terjadi di hidup kita Kesesakan yang dihadapi setiap kita Setiap orang di dunia ini berbeda-beda saudara Ada yang menghadapi kesulitan di keuangannya Ada yang menghadapi kesulitan atau tantangan yang berat Di pekerjaan atau di studinya Ada yang menghadapi konflik di rumah tangganya Menghadapi masalah di hubungannya dengan orang yang dikasih Ada juga yang menghadapi masalah di kesehatannya saudara Ya Masalah Tantangan Kesesakan yang kita hadapi di dunia ini Berbeda-beda Namun jawaban dari semuanya itu saudara bisa datang dari satu pribadi Pribadi yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib Pribadi yang sanggup melakukan perkara yang heran di hidup kita Pribadi itu adalah Bapak kita yang penuh dengan kemurahan Bapak yang penuh dengan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menembus kita saudara Haleluya Saudaraku Mungkin selama ini saudara sudah berusaha Sekuat tenaga saudara Saudara juga menggunakan berbagai cara menghadapi masalah dan tantangan saudara Namun saudara melihat Tidak ada banyak perubahan yang terjadi Keadaannya masih sama Bahkan ada yang melihat keadaannya semakin memburuk Ada juga yang merasa hari-hari ini terasa begitu lebih berat dari hari-hari sebelumnya Saudara menjadi bertanya-tanya Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa gagal? Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa dan kenapa? Kalau itu engkau saudara Saya mau katakan jangan menyerah Ya jangan menyerah saudaraku Masih ada Tuhan Masih ada harapan saudara Tuhan adalah sumber kehidupan kita Tuhan adalah sumber pertolongan kita Dalam anugerah Bapak yang besar Di dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara dan saya bisa datang kepadanya Saudara dan saya bisa menghampiri tata kasih karunianya Saudara Masmur di ayat renungan yang kita baca pada pagi hari ini mengatakan Terpujilah Tuhan seruku Maka aku pun selamat daripada musuhku Terpujilah Tuhan seruku Maka aku pun selamat daripada musuhku Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Kepada Allahku aku berteriak minta tolong Yang mendengarkan suaraku dari baiknya Teriakku minta tolong kepadanya Sampai ke telinganya Haleluya Saudara ketika pemasmur menghadapi kesesakan di hidupnya Dia selalu memandang kepada Tuhan Dia mengingat kepada Tuhan Saudara dan dia berseru kepada Tuhan Kepada Tuhan dia meminta pertolongan Dan sebab Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia Tuhan menyatakan kemurahannya mengalir dalam kehidupan Pemasmur Tuhan menyatakan pertolongan yang daripadanya Tuhan menyatakan keselamatan yang daripadanya Tuhan mendengar seruan pemasmur Tuhan menjawab saudaraku Tuhan adalah jawaban Dari setiap kesesakan yang kita hadapi di hidup ini Haleluya Pagi ini saudara Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari Mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi kesesakan Masalah atau tantangan kesulitan seperti apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini Mungkin bagi saudara terasa begitu berat Mungkin bagi saudara terasa begitu besar dan begitu sulit Namun saya mau katakan pagi hari ini saudara Bagi Tuhan yang saudara dan yang saya sembah Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Bapak kita yang penuh dengan anugerah dan kemurahan Bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sukar Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu Dia sanggup menyatakan pertolongan yang daripada dia Dia sanggup menyatakan keselamatan yang daripadanya Arahkan pandangan kita kepadanya saudara Berserulah kepadanya Mintalah pertolongannya dinyatakan dalam kehidupan kita saudara Bahkan dengan iman Ucapkan syukur atas pertolongan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita Dalam nama Yesus Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Biarlah anugerahmu Bapak Engkau limpahkan dalam kehidupan setiap pribadi Yang mendengarkan rendungan pada pagi hari ini Tuhan Terpujilah nama Tuhan Saudara mari kita sama-sama datang merendahkan hati kita Kita berdoa di hadapan Tuhan Bapak yang baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang selalu mengasihi kami Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan Kami bersyukur Kami berterima kasih Untuk pemeliharaanmu Untuk penyertaanmu dalam kehidupan kami Tuhan Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Semua karena anugerah dan kemurahan Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar Engkau lah jawaban dari setiap kesesakan yang kami hadapi Engkau sanggup menyatakan pertolongan yang daripada engkau Menyatakan keselamatan yang daripada engkau Sebab engkau Tuhan yang penuh dengan kemurahan Engkau Tuhan yang setia Dalam nama Yesus Tuhan Anugerahkan kekuatan baru kepada setiap anak-anakmu Yang sedang berdoa pada pagi hari ini Tuhan Engkau menjama Engkau mengurapi mereka dengan pengurapan baru Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Limpahkanlah damai, sejahtera, dan sukacita berlimpah-limpah Di dalam hati dan pikiran mereka Dalam nama Yesus Tuhan Mungkin mereka yang sedang menghadapi kesesakan di hidup mereka hari-hari ini Tuhan Di area apapun di hidup mereka Mungkin di keuangan mereka, di pekerjaan mereka Tuhan Di studi mereka, di rumah tangga mereka, di hubungan mereka dengan orang yang mereka kasihi Tuhan, limpahkanlah anugerah-Mu di hidup mereka Nyatakanlah pertolongan-Mu di hidup mereka Tuhan Nyatakanlah keselamatan yang daripada engkau Engkau Tuhan yang selalu punya cara Menyatakan pertolongan dengan ajaib Dalam nama Yesus Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sambah memohon anugerah-Mu engkau limpahkan Biar namamu dipermuliakan di hidup mereka Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagi anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit pada hari-hari ini Bapak, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah ya Tuhan Yesus Kristus Jamahlah tubuh yang sakit ya Tuhan Kami percaya ketika engkau menjamah Disitu ada mujizat terjadi Disitu ada kesembuhan terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus Aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus Setiap sakit penyakit disembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Darah Yesus menyucikan Bilurnya menyembuhkan Dalam nama Yesus Tuhan Tuhan memberi umur yang panjang Tuhan memberikan anugerahnya Kebahagiaan, sukacita melimpah Yaitu hari tua yang penuh dengan Sukacita, damai, sejahtera dalam nama Yesus Tuhan Kepada setiap pribadi yang berharap kepada engkau Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Diberkatilah anak-anakmu sepanjang hari ini Tuhan Apapun yang mereka rencanakan Apapun yang mereka kerjakan Bahkan kemanapun mereka pergi Mereka yang akan pergi menggunakan Alat transportasi darat, udara, laut Kemana pun mereka pergi Biarlah perlindunganmu sempurna dalam hidup mereka Anugerahmu melingkupi mereka Seperti perisaya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Ini hidup kami Ini doa kami Tuhan Yang kami naikkan kepada engkau Bapak kami yang baik Bapak kami yang setia Segala pujian, hormat, dan kemuliaan Hanya bagi engkau saja Tuhan Hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya Amen 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 Haleluya Saudara kita sudah berdoa Saudara Saya sangat bersuka cita Bisa membagikan renungan pada pagi hari ini Saudara Saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dengan ajaib hari-hari ini Tuhan mau nyatakan pertolongan yang daripada dia Saudara Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Tuhan kita adalah Tuhan yang setia Jangan pernah berhenti berharap kepadanya Saudara Harapkan yang baik terjadi dalam kehidupan kita Pandang kepada dia Naikkan doa permohonan kita kepada dia Berseru kepadanya Dia Tuhan yang mendengar Dia Tuhan yang menjawab Setiap seruan anak-anak yang dikasihinya Terpujalah nama Tuhan Jalani hari ini dengan semangat saudaraku Dengan antusias Percaya Tuhan menyertai setiap kita dalam anugerahnya yang besar Haleluya Doa saya menyertai saudara Saya ucapkan selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Haleluya Selamat menikmati